Para artis tanah air merencanakan kemenangan Bapak Presiden Prabowo Sibianto di salah satu resto, kemudian Mayor Teddy atau lebih dikenal sebagai Ajudan Prabowo Girang pasalnya Fuji Utami menjadi salah satu tamu spesial di acara tersebut, sebagaimana yang kita ketahui. Selegram Fuji Utami atau lebih kerap di Sapa Uti sudah menjadi sorotan netar dengan Mayor Usai dijodoh-jodohkan tak hayal kini menjadi pertemuan menarik antara Fuji dan Mayor Teddy, selain itu nama selegram Fujianti Utami alias. Fuji terus mendapatkan sorotan di sosial media dari para netizen. Yang terbaru, Fuji mengungkap kriteria ataupun sifat pria yang bisa membuatnya terpikat. Kali ini dia belak-belakan menjelaskan tentang bagaimana sosok cowok yang memikat hatinya. Menurut selegram 21 tahun itu, dia tak pernah menilai lawan jenis dari latar belakangnya. Fuji juga tak punya banyak tipe untuk orang yang mau dipacarinya. Adik dari Fadli Faisal itu mengungkal dirinya sangat tidak suka cowok ribet yang menyusahkan. Terkait hal ini diungkapkan Fuji ketika menjadi bintang tamu di salah satu podcast, Andres Andelino. Aku enggak pernah lihat background orang kak, asalkan jangan nyusahin aku aja, kata Fuji dikutip dari akun TikTok IC Terus Satu. Terkait cowok yang menyusahkan menurut Fuji ia mengaku sangat tidak suka hal tersebut karena memiliki pengalaman pribadi. Aduh bukan bermaksud sombong, maksudnya kayak. Nanti orang pada bilang, belagu banget sih, tapi kan kalian enggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku, ungkapnya. Pernah dekatlah sama cowok, terus ngerasa kayak ini cowok ribet. Beda, ini ribet, terangnya, seperti yang kita ketahui selegram ternama Fuji tegaskan tak ingin lagi dapat pacar yang ribet dan menyusahkan. Hal tersebut mengacu pada pengalaman sebelumnya saat Fuji menjalin cinta dengan seorang pria. Mantan pacar Tarik Halilintar itu mengaku dirinya tak mencari pria yang kaya. Fuji mengaku lebih memilih pasangan yang tidak posesif daripada cari pacar yang kaya raya. Sebab, Fuji mengatakan tak mau ribet jika sudah berpacaran. Aku enggak pernah lihat background orang kak, asalkan jangan nyusahin aku aja, ujar Fuji dikutip pada laman akun TikTok IC Terus Satu, Selasa, 9 April 2024. Adik Ipar mendiang Vanessa Angel ini tak mau sombong soal kriteria pria pilihannya. Ia pun juga menegaskan tak mementingkan soal harta dan latar belakang untuk mencari pria pengganti Tarik Halilintar. Adu bukan bermaksud sombong, maksudnya kayak. Nanti orang pada bilang, belagu banget sih, tapi kan kalian enggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku, jelasnya. Bukan tanpa alasan, Fuji berujar bahwa dirinya sempat dekat dengan seorang pria. Sayangnya, wanita berusia 21 tahun itu kurang cocok dengan pria yang memiliki karakter posesif. Pernah dekatlah sama cowok, terus ngerasa kayak ini cowok ribet. Beda, ini ribet. Kalau posesif tuh aku mungkin lebih kerisih, tapi... Terima kasih telah menonton!